Intro Bab 37 Hanya keluarga Tanjung Edwin, jaga bicaramu Kukatakan padamu Apa yang kamu katakan itu tidak akan mungkin terjadi Balas Citra Kamu bilang itu tidak mungkin Nona Citra Kamu terlalu terburu-buru untuk memutuskan itu sekarang Apa kamu siap untuk melihat keluarga pambudi menghilang? Menurutku, tidak ada yang harus tamu takuti Kamu hanya perlu melepas celanamu dan mengangkang Lagi pula, kita semua sudah dewasa Kenapa kamu membuat segalanya menjadi sangat rumit? Sih Edwin memiringkan kepalanya dan tersenyum pada para bos yang berada di sampingnya Dari apa yang ku dengar Kamu ini masih perawan ya? Nona Citra Sayang sekali Kalau wanita secantik kamu tidak melayani pria Kamu menyanyiakan tubuh cantikmu Nona Dia tidak bisa pergi dari sini sekarang Meskipun dirinya sudah murka akan perkataan cabul mereka Alasan mengapa dia masih ingin tetap bertahan di ruangan ini Dan menunda rapat ini selama mungkin adalah untuk memberikan waktu kepada Agam Supaya dia bisa melarikan diri Kamu menyuruh kami pergi? Kamu itu tidak sepantasnya menyuruh-nyuruh kami Semua ini terjadi karena olahmu dan suami pecundangmu itu Seharusnya kamu menangkap Agam Mematahkan seluruh anggota tubuhnya dan mengirimnya ke keluarga Tanjung Buat dia bertekuk lutut dan minta maaf ke Pak Tanjung Kalau kamu tidak mau menerima itu Pergilah dari sini sendiri Aku ingin lihat siapa yang akan dipertahankan oleh keluarga Pambudi Apakah itu kamu atau kami? Jantung Citra berdetak sangat cepat hingga rasanya dia akan pingsan sekarang juga Citra merasa sangat marah akan apa yang ia dengar Hingga sekujur tubuhnya terasa dingin Keluar dengan sendirinya Kamu bilang? Kamu ini persis seperti tikus yang sudah lama dibesarkan oleh majikannya Ya, apa saat ini kamu berpikir kalau kamu adalah tuannya? Tiba-tiba, terdengar suara ketus dan dingin yang datang dari luar ruangan Semua orang memutar tubuh mereka Dan menyaksikan bagaimana Agam langkah memasuki ruangan Melihat kedatangan Agam Citra hanya bisa tercengang Agam sudah gila Kenapa dia tidak pergi untuk melarikan diri? Kenapa dia malah datang ke sini? Apa dia sedang cari mati? Jaya yang sangat membenci Agam pun langsung berteriak marah Di mana para penjaga keamanan? Siapa yang sudah membiarkannya masuk ke sini? Di mana mereka? Edwin yang tidak terima pun langsung bertanya marah Siapa kamu? Beraninya kamu memaki aku? Kamu baru saja mengatakan kalau kamu ingin mematahkan seluruh anggota tubuhku Dan membuatku berlutut di hadapan Bian Kenapa? Kamu sudah lupa? Ledek Agam Edwin sempat tertegun sebentar Kemudian gelak tawa pun terdengar Aku pikir kamu adalah seorang pecundang Kamu hanya seorang menantu yang hanya berdiam di rumah Beraninya kamu menceramahiku Agam Ini adalah rapat dewan direksi tertinggi Kamu tidak punya wewenang untuk bisa berpartisipasi di sini Jetty keluarlah dari sini Tiba-tiba Citra memarahi Agam dengan suara rendahnya Mata cantiknya kini terlihat penuh kecemasan Dia terus-menerus mengingatkan Agam Bagaimana bisa lelaki ini begitu bodoh? Saat ini dia seperti sedang menjatuhkan diri ke dalam kadang singa Jangan Nona Citra Bagaimana kalau dia kabur? Edwin langsung memotong pengelakan Agam Citra tidak bisa berkata apa-apa Dia menatap Agam dengan tatap pentak berdaya Dalam kepalanya dia terus memikirkan Apakah pria ini tidak takut mati? Hepecundang Kamu sudah membuat kekacauan ini Kamu harus bertanggung jawab akan semua kekacauan ini sendiri Sekarang, lumpuhkanlah dirimu sendiri Mungkin dengan itu hidupmu bisa diselamatkan Lalu, ketika aku mengirimmu ke keluarga Tanjung Kamu harus bersujud dan meminta maaf ke keluarga Tanjung Serta memohon ampun ke Pak Tanjung Oh, tapi tetap saja Nona Citra harus bekerja lebih keras Ucap Edwin Dia melirik Citra dengan senyuman mesum yang terpatri di wajahnya Mendengar perkataan Edwin Aura Agam seketika menjadi dingin Tiba-tiba Agam mengangkat tangannya Dan langsung menampar Edwin dengan kencang Edwin berteriak kesakitan Dia tertampar hingga tersungkur ke lantai Edwin melolong kesakitan dengan darah Muntah ludah Dan gigi patah keluar dari mulutnya Ini adalah peringatan untukmu Lain kali Kalau kamu berani bicara omong kosong seperti ini Aku akan langsung membunuhmu Wajah Agam saat ini terlihat tidak menunjukkan ekspresi apapun Tetapi di dalam matanya penuh dengan niat ingin membunuh seseorang Edwin merasa seperti jatuh ke dalam gudang es Dan bahkan rasanya seperti darahnya sudah membeku Dia hanya bisa membuka mulutnya Ada perasaan takut Putus asa Dan emosi lainnya yang muncul di hatinya Edwin berteriak kesetanan seperti orang gila Karena tidak tahan dengan dampak mental yang ditimbulkan Edwin pun langsung pingsan dengan kepalanya yang tergeletak miring Melihat kondisi Edwin Semua orang langsung tercengang Kenapa Edwin bisa pingsan? Akhir-akhir ini memang Pak Edwin sedang kelelahan Tolong bawa dia ke bawah untuk beristirahat Erlangga menengahi dan langsung menyuruh seseorang untuk membawa Edwin turun Agam, mau apa kamu datang ke sini? Kau tegur jaya Aku datang untuk membawa Citra pergi dari sini Agam mengedarkan pandangnya dan menatap semua orang yang hadir Lalu dia berkata dengan ketus Aku tidak punya urusan apapun dengan keluarga Pambudi Tetapi aku tidak akan keberatan untuk membunuh siapapun yang berani mengganggu gadisku Aura Agam menjadi sangat kuat dan matanya dipenuhi dengan tatapan dingin yang sangat dalam Semua orang yang menatap mata Agam pun langsung bergidi ketakutan Semua itu terlihat jelas di wajah mereka yang langsung menunjukkan raut ketakutan Agam menatap semua orang dengan tatapan tak acu Seolah-olah dia sedang memandang rendah semut-semut di lantai Ini tidak terlihat seperti temperamen manusia biasa Agam lebih terlihat seperti iblis atau bahkan dewa Jaya mencoba sebisa mungkin untuk menekan rasa takutnya Dan sebuah rasa penghinaan tak berujung seolah menyembur keluar dari hatinya Bagaimana bisa dia merasa terintimidasi oleh seorang pecundang Semakin lama kamu menjadi semakin sombong Jaya berteriak kepada Agam sambil memukul meja dengan marah Jangan pikir kamu bisa melakukan semua hal yang kamu mau Hanya dengan mengandalkan balas budi keluarga Baskara Keluarga Baskara adalah keluarga besar Mereka hanya memperlakukanmu sebagai orang bangsawan ketika mereka membutuhkanmu saja Seperti habis manis sepah dibuang Ketika mereka sudah tidak membutuhkanmu lagi Mereka akan menelantarkanmu kapan saja untuk kepentingan mereka Setelah kamu melakukan kesalahan besar ini Pilihanmu adalah menemukan solusi untukku atau berlutut di hadapan keluarga Tanjung atas semua dosamu Pak Jaya, apa kamu sedang bercanda? Kalau kita mengandalkan seorang pecundang sepertinya untuk menyelesaikan masalah ini Akan lebih baik untuk memberikan perusahaan secara gratis untuk keluarga Tanjung Mendengar itu, semua orang langsung tersadar dan merasa terhina Perkataan Jaya seolah mengingatkan Bahwa mereka sepertinya baru saja membuat kesalahan Jika pecundang ini mampu menyelesaikan masalah tersebut Seharusnya dia tidak akan menjadi seorang menantu yang hidup menumpang dengan keluarga istrinya Ini hanya keluarga Tanjung Apa sesulit itu untuk menghadapi mereka? Tanya Agam Pak Acu Hahaha, ada keheningan selama beberapa detik di dalam ruang rapat tersebut Tak lama, kemudian rendakan tawa terdengar memenuhi seisi ruangan Karena pertanyaannya Kini semua orang memandangi Agam seolah-olah dia adalah orang idiot Dia hanya seorang menantu yang hidup menumpang dengan keluarga istrinya Tetapi dia baru saja memandang rendah keluarga Tanjung Dari mana kepercayaan diri yang dimiliki Agam ini? Bahkan, Citra pun merasa sedikit kesal pada Agam Apa pria ini benar-benar sudah gila? Bukan hanya kedatangannya kesini untuk cari mati Melainkan dia juga malah mengucapkan kata-kata arogan itu Keluarga Baskara saja tidak bisa mengabaikan kekuatan dari keluarga Tanjung Dia hanya seorang lelaki tanpa kuasa Bagaimana bisa dia dengan entenya mengatakan itu? Agam hanya memerhatikan keadaan dalam diam dan tenang Dia tetap mengabaikan ejekan semua orang untuknya Pak Jaya Ada berita mendesak Seorang sekretaris tiba-tiba bergegas masuk ke dalam ruangan Ada berita apa? Apakah keluarga Tanjung akan menghapus penguncian? Tanya Jaya yang tiba-tiba berdiri Bukan Bukan itu Ujar sekretarisnya dengan suara yang serak Pak Yoga mengirimkan seseorang untuk datang ke sini Dan membicarakan perihal rekonstruksi kota tua bersama kami Kelompok pengusaha pertama di industri properti di negara ini adalah Norman Yang memiliki banyak sumber da'a Kalau mereka merasa bisa bekerja sama dengannya Maka mereka bisa mengabaikan asosiasi tersebut Semua orang seketika bergegas keluar dari ruangan dan menerima orang dengan standar tinggi Agam menyalakan sebatang lokok Lantas duduk di atas kursi Teleponnya berbunyi ketika dia sudah berada di setengah perjalanan Dia sudah menduga ini Ketika panggilan telepon sudah terhubung Norman berbicara dengan suara rendahnya Pak Agam Aku minta maaf lagi Aku memang pantas menerimanya Seharusnya aku percaya padamu Apakah ada seseorang yang sudah mati di tempat lain? Tanya Agam data Dia kembali merokok dan mengepulkan asapnya Ya Ya Ada seorang wanita yang mandi di daerah perumahan berkelas Setelah itu orangnya tenggelam di dalam bak mandi Suara Norman bergetar Penuh rasa penyesalan Ada dua kematian yang terjadi secara berturut-turut Dan kematian keduanya pun janggal Kejadian ini sudah menimbulkan sensasi yang cukup besar Dan sangat merusak reputasinya Dia merasa khawatir jika nasib buruknya beralih ke dirinya sendiri atau keluarganya Kalau itu sampai terjadi dia akan menyesal Bak mandi? Aih Agam bertanya pada dirinya sendiri dengan dahi yang berkerut Tiba-tiba dia bertanya Apakah sepasang kekasih itu meninggal menghadap ke arah selatan ketika mereka meninggal? Beruk Ponsel Norman langsung terjatuh ke tanah begitu mendengar pertanyaan itu dilontarkan Tetapi dengan cepat dia mengambilnya kembali dan bertanya dengan suara gemetaran Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengetahui itu? Ponsel Norman langsung terjatuh ke tanah begitu mendengar pertanyaan itu dilontarkan Tetapi dengan cepat dia mengambilnya kembali dan bertanya dengan suara gemetaran Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengetahui itu? Tali yang digunakan terbuat dari kayu Itu membawa orang untuk ke selatan dan membuat api Untuk saat ini ada kayu Air Dan Api Tetapi tidak ada logam atau tanah Pak Yoga Aku minta tolong perhatikan semua kerabatmu yang berulang tahun pada tanggal 23 Juni 21 Agustus Dan 17 November Iya Ulang tahun Yana pada tanggal 21 Agustus Kalau begitu Mungkin setelah ini dia yang akan meninggal Ha? Apa? Pak Agam Tolong selamatkan Yana Ujar Norman yang hampir memohon Sudah 5 generasi di keluarganya dipenuhi oleh anak-anak laki Tidak mudah untuknya bisa dikaruniai seorang cucu perempuan Jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada cucunya itu Bukan hanya dia Tetapi seluruh anggota keluarga tidak akan bisa menerima Aku akan berusaha sebaik mungkin Agam tidak berani untuk berkata lebih pasti Bagaimanapun juga Ini kali pertamanya mengetahui panah ini Dia mengira ini adalah kesatuan pembangkitan langit Seseorang bisa saja mengumpulkan 5 esensi darah dari metal Kayu Air Api Dan bumi kemudian memadakan energi alam kelapisan kesatuan pembangkitan langit Di tanah Feng Shui Untuk menyempurnakan ramuan roh bumi Meminum ramuan roh bumi Dapat memperpanjang hidup seseorang Dan menambah kekuatan spiritual seseorang Banyak orang yang berlatih sangat bersemangat untuk mendapatkannya Pak Agam Aku dengar kalau keluarga pambudi sedang mengalami krisis utang Dan dengan mendesak butuh melangkah masuk ke industri properti Untuk menghasilkan uang Aku sudah mengirimkan kontak seseorang untuk negosiasi Menurutmu Langkah apa yang harus kulakukan setelah ini? Norma mengubah topik pembicaraan mereka dan mengulurkan semua masalah pada Agam Kamu sudah memiliki pengalaman di bisnis selama 3 tahun JT semua kuserahkan padamu Tetapi perlu diingat Kalau kamu harus bekerja sama langsung dengan istriku Baiklah Semuanya kini tergantung olehmu Sebagai seorang pemimpin di keluarga Haris Norman sangat menurut kepada Agam Jika ada orang lain yang melihat ini Mereka pasti akan tercengang kaget Agam berdiri selagi mematikan rokoknya Dan beruja Sekarang pergilah ke Gunung Banuat dan bawa Yana bersamamu Gunung Banuat Apa ada sesuatu yang salah dengan makam leluhur kita yang ada di sana? Kamu benar JT tolong bantulah aku untuk menyiapkan beberapa hal Lebih cepat Lebih baik Baiklah Kalau begitu aku pergi sekarang Dari pengalaman sebelumnya Norman sudah mengambil pelajaran untuk tidak berani meragukan Agam sedikitpun Agam mengirimkan pesan teks kepada Norman tentang apa saja yang dia butuhkan Tepat setelah dia menutup teleponnya Ketika dia baru saja hendak pergi Citra datang kembali Citra mengerutkan keningnya ketika melihat puntung rokok yang ada di tangan Agam Dia pun bertanya Sejak kapan kamu mulai merokok? Dulu aku merokok Kamu saja yang tidak mengetahuinya Agam pun langsung mematikan rokoknya Aku tidak suka kalau kamu merokok Setelah Citra mengatakan itu Dia langsung mengubah topik pembicaraan mereka Ada kabar baik Norman mengirim seseorang untuk bicara mengenai masalah bisnis Mereka punya niat baik Kika kita bisa mencapai sebuah kesepakatan Kamu pasti bisa diselamatkan Oke Itu benar-benar kabar baik Ucap Agam selaya melirik ke arah jam Aku ada urusan mendesak yang perlu aku lakukan sekarang Telepon aku kapanpun jika kamu membutuhkannya Citra tak kejut Apa kamu mau pergi sekarang? Memangnya kamu tidak mau bersikap baik Dan mencoba menghilangkan perasaan kapan menjaya kepadamu? Tanyanya Mungkin lain kali Ujar Agam Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada Citra Mendengar jawabannya Sontak wajah Citra menjadi muru Ada kesempatan yang baik di depanmu Namun, kamu malah tidak mau mengambilnya Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Citra butuh banyak sekali usaha Untuk membuat Agam bisa berdiskusi bisnis Dia sangat senang ketika dia bisa memberikan kabar baik ini pada Agam Dia tidak mengira kalau Agam tidak mau mengambil kesempatan itu Dan berakhir menyakiti perasaannya Pada saat ini, Citra sudah merasa sangat kecewa pada Agam Bag 38 Roh Jarum Gunung Banwat dulunya setinggi 230 meter Awalnya hanya sebuah lereng kecil yang tidak diketahui Kemudian, menurut cerita beberapa orang melihat naga terbang di atasnya Dan sering terdengar suara harimau mengaum di pegunungan Mereka bahkan melihat bidadara tua terbang di atas awan Sekarang tempat itu dikembangkan menjadi tempat terkenal Namun, pembangunannya berhenti di tengah jalan Lima tahun kemudian, Norman menghabiskan banyak uang Untuk membeli tanah yang legendaris ini Dan memindahkan makam leluhurnya ke sini Dalam sekejap, lebih dari 20 tahun berlalu Norman menjadi raja properti yang terkenal di seluruh negeri Agam pun tiba di kaki gunung dengan mengendarai mobil Yesi Norman dan yang lainnya sudah lama menunggu Agam di sana Meskipun mereka baru setengah hari tidak bertemu Norman terlihat lebih lemas dari sebelumnya Begitu Yana melihat Agam Perempuan itu langsung menoleh Wajah cantiknya tampak muram Pak Norman, apakah kamu sudah menyiapkan semua barang-barang yang aku butuhkan? Darah anjing hitam, jenggir ayam, tinta batu, dan lainnya Untuk mencegah kecelakaan Aku secara khusus menyiapkan dua kali lipat Norman terbatuk Seolah senyum terpaksa pun muncul Menghiasi wajahnya yang pucat Apakah kamu bisa bertahan? Tanya Agam sambil mengerjitkan dahi Norman terlihat seperti orang sekarat Yang hanya punya waktu dua hari lagi sebelum ajalnya Eganya kamu mengutuk kakekku seperti itu Nada bicara Yana meninggi Yana, jangan kasar Kau tegur Norman pada Yana dengan suara pelan Kemudian tersenyum pada Agam Tidak masalah jika aku mati Aku tidak ingin generasi penerusku terluka Tolong bantu aku Agam mengangguk Lantas memalingkan pandangannya melihat Julian Beraninya bocah ini datang kemari? Aku disini untuk mengungkap trikotormu Dan membuktikan kepada Pak Norman bahwa aku benar Kata Julian dengan nada sombong Agam tidak ingin berdebat dengan Julian Jeti dia meminta Norman untuk segera memimpin perjalanan ke atas gunung Pak Agam, ini adalah jalan singa batu Jalan delapan arah tepat berada di depan Diikuti gerbang-gerbang besar dan kecil Kita akan melihat pemakaman dan tunggu peringatan leluhurku begitu tiba di puncak gunung Norman menjelaskan kepada Agam sepanjang jalan Melihat patung singa batu yang menjulang tinggi Agam mengerutkan keninya Menyeletuk Pak Norman Ternyata kamu cukup ambisius ya Tak hanya singa batu yang menjaga makam Kaisar pertama membangun kota empat sisi juga berada disini Kamu juga membangun jalan delapan arah Apa kamu ingin mengimbangi keluarga kerajaan? Kalau bukan karena ada sungai berbentuk naga di bawah tanah untuk membendungnya Keluargamu pasti sudah dalam masalah sejak lama Itulah yang dikatakan pria itu dulu Selama sungai mengalir Energi naga tidak akan pernah habis Dan keluarga kami akan baik-baik saja Bagaimana jika airnya berhenti mengalir? Norman tercengang dan segera berkata kepada pengawalnya Pergilah ke belakang gunung dan lihat bagaimana keadaan sungai itu Beberapa menit kemudian Pengawal menelepon Pak Sungai Sungai tidak mengalir Kolamnya benar-benar kering kerontang Apa? Norman hampir tersungkur mendengarnya Kamu sangat pintar bisa memprediksinya Sepertinya kamu sangat percaya diri Celetuk Yesi sambil tersenyum dengan mata berbinar penuh kekaguman Mereka pun akhirnya sampai di dasar pemakaman dan bajan atas langit-langit Pak Agam Setelah berjalan-jalan sejenak Apa kamu telah melihat sesuatu? Masalahnya terletak pada sumber air Jika sumber air terputus Sungai berbentuk naga tidak akan berguna Itu tidak dapat menekan struktur kerajaan dan akan menyebabkan serangan balik Lagipula Tidak semua orang bisa duduk di atas hingga sana naga Apa maksudmu dengan mengatakan hal itu? Tanya Norman Pindahkan makamnya Apa ada cara lain? Aku tidak ingin mengganggu ketenangan leluhurku lagi Ada ide lain Singkirkan singa batu di gerbang dan kurangi delapan arah menjadi empat Aku akan mengatur jajaran empat siluman untukmu Mungkin hal itu bisa membuatmu tetap aman Apa? Jajaran empat siluman? Julian tercengang Spontan tertawa terbahak-bahak Hahaha, lucu sekali Sebelumnya aku pikir kamu hanyalah seorang pembohong Tetapi sekarang aku tahu bahwa kamu adalah orang gila Jajaran empat siluman termasuk naga, burung phoenix, harimau, dan kura-kura Hal itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat Bahkan tuanku saja tidak bisa melakukannya Kamu hanya pecundang tanpa energi spiritual di atas tubuhmu Lantas, bagaimana mungkin kamu bisa mendirikan jajaran empat siluman? Pak Julian, mungkin Pak Agam memiliki caranya sendiri Ucap Norman buru-buru, lantaran takut Agam tidak senang Pak Norman, aku tidak mengada-ada Kamu bisa pergi bertanya kepada siapa saja Jajaran empat siluman adalah jajaran tingkat tinggi Dan hanya sedikit orang yang dapat melakukannya Selain itu, jajaran empat siluman adalah untuk mencegah rumah Dan area efektifnya paling banyak 3.000 meter persegi Gunung ini mencakup setidaknya 12.000 meter persegi Jauh melampaui area efektif Apa kamu masih mempercayai dirinya? Itu karena kamu picik Jajaran empat siluman memiliki berbagai jenis Aku punya cara untuk mengembangkannya menjadi 60.000 meter persegi Dan batasnya bisa menutupi seluruh kota Haha, baiklah Aku ingin melihat bagaimana kamu mengaturnya Julian mendongakan kepalanya seraya tertawa terbahak-bahak Dia menganggap Agam sebagai orang yang bodoh Logika Norman pun memberitahu bahwa Agam tengah membual Tapi setelah menderita kerugian Kali ini Norman harus lebih berhati-hati Jika Norman memaksa Agam pergi Maka keluarga mereka akan berakhir Norman menatap mata Agam Mata pria itu terlihat tenang seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan pikirannya Ini adalah keadaan yang berbeda Bahkan Norman pun tidak bisa seperti itu Tetapi itu terjadi pada seorang pemuda di awal usia 20-an Pada saat ini, dengan ketegasan di dalam hatinya Norman langsung berkata Pak Agam, aku percaya padamu Lakukan apapun yang kamu inginkan Senyum Julian seketika membeku Wajahnya memucap Norman telah menolaknya Kakek Yana tidak tahu Senyum Julian seketika membeku Wajahnya memucap Norman telah menolaknya Kakek Yana tidak tahu seberapa serius masalahnya Dia bersikeras bahwa Agam ini adalah pembohong Yana mengeluarkan kartu ATM-nya selaya beruja Hei, kamu hanya berusaha menguras uang kami Aku akan memberimu 980 juta Cepat pergi dari sini sekarang juga Itu tidak cukup Agam tersenyum dan mengeluarkan kartu naga hitam Ini, ini kartu naga hitam Norman terperangah Mengalihkan pandangannya memandang Yesy dan bertanya Apakah kakekmu memberinya kartu ini? Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Bhaskara ketika Agam bersedia menerima kartu ini Inilah yang dikatakan kakekku Yesy mengangguk sambil tersenyum Apa? Bahkan Norman terpaksa menarik nafas dalam-dalam Nilai dan otoritas kartu naga hitam melebihi diok naga Mereka yang memiliki kartu naga hitam bahkan memiliki hak yang sama dengan kepala keluarga Bhaskara Kartu itu mewakili kepercayaan serta kemuliaan keluarga Bhaskara Sekarang Pak Harsa bersedia memberikan kartu naga hitam kepada Agam Itu berarti dia telah mengenal Agam Yesy, kamu sangat bodoh Kalian semua tertipu olehnya Ujar Riana dengan nada cemas Jangan lancang kepada Pak Agam Jika kamu melakukannya lagi Aku akan menghukumu dengan cara menyalin aturan keluarga sebanyak 100 kali Norman memarahinya dengan suara rendah Untuk diakui oleh Pak Harsa Berarti Agam bukanlah orang biasa Norman merasa bahwa jika mereka berhubungan baik Agam akan membawa keberuntungan bagi keluarga Haris Atau sebaliknya Dia akan menjadi penghancur keluarga Haris Riana tersentak Riana belum pernah melihat kakeknya begitu marah kepadanya Air matanya tak kuasa mengalir Raut wajahnya terlihat sangat sedih Di saat bersamaan Agam mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Yana yang bersemu memerah Apa yang kamu lakukan? Yana terkejut Dia segera menepis tangan Agam Letakkan kepalamu di sini atau nyawamu dalam bahaya Ucap Agam dengan wajah tenang Dasar bajingan Apa kamu ingin memanfaatkanku? Pergi saja kau ke neraka Yana telah merasa dirugikan Jeti sekarang dia melampiaskan amarahnya Tidak mengindahkan roh pendeknya Yana mengangkat kaki jenjangnya yang putih dan bersiap menendang Agam Agam tidak menghindar Sebelum Yana bisa menendangnya Perempuan itu tiba-tiba menjadi lemah Kemudian pandangannya menggelap dan dia jatuh pingsan Agam segera berlari ke depan Hendak meraih pinggangnya Karena musim panas Yana tidak mengenakan pakaian tebal Kain baju itu tipis Dari pakaian Yana yang tipis Agam bisa merasakan kulit perempuan itu lembut dan halus Pikiran Agam seketika lepas Dia menekan pelipis Yana dengan jari-jarinya Dan dengan cepat mengubah gerakannya Untuk menekan titik akupuntur lainnya Minggir! Kau tegur Agam dengan suara pelan Norman dan Yaisi segera mundur beberapa langkah Efek FT Benda prak yang bersinar terbang keluar dari titik akupuntur Roh surgawi di kepala Yana dan masuk ke celah batu di dinding Agam pun berjalan menghampiri dan mencabut jarum prak itu Jarum prak itu sangatlah tipis Setipis sambut Jika tidak terpantul sinar matahari Akan sulit menemukan jejaknya Roh jarum memiliki panjang sekitar 1,5 cm di awal Saat disembunyikan di kepala inang dan menyerap energi logam Ia akan meningkat 3 cm setiap bulan dan membentuk roh jarum yang lengkap dalam setahun untuk membunuh si inang Teknik ini sungguh kejam Begitu korbannya mati Jiwa mereka akan terkunci di tubuh mereka Mereka tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali Norman masih panik Lelaki renta ini tidak pernah menyangka bahwa jarum prak yang begitu panjang telah ada di kepala cucunya Jika bukan karena bantuan agam Cucunya pasti sudah mati Agam meletakkan tangan kirinya di dahi Yana dan menggunakan kekuatan penguasa neraka Yana berhati polos dan baik hati Hal itu merupakan kerugian besar bagi Yana menjadi pengorbanan kesatuan pembangkitan langit Untuk membuat ramuan roh bumi Yana adalah gadis yang baik Dan dia akan hidup bahagia Lingkaran cahaya masuk ke dalam tubuh Yana Segera napasnya menjadi lebih teratur Pada saat yang sama Agam menemukan bahwa kekuatan dalam tubuhnya telah meningkat tajam Tidak hanya memenuhi kerugian sebelumnya Tetapi juga meningkat banyak Agam sangat gembira Dia telah berhasil menyelamatkan Yana Bahkan imbalan yang diperolehnya 10 kali lipat dari yang bisa diperoleh orang biasa seumur hidup mereka Jika ada 3 atau 4 orang lagi seperti Yana Agam akan bisa mengisi lingkaran cahaya pertama dan mencapai penilaian hidup tingkat kedua Saat ini, ketika Agam menggunakan penilaian hidup tingkat pertama Dia bisa segera menyembuhkan orang biasa Namun, itu hanya bisa meringankan atau mempercepat penyembuhan beberapa pasien Jika Agam mencapai penilaian hidup tingkat kedua Dia tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuannya Tetapi juga beberapa pasien dengan penyakit serius Ada kesenjangan besar di antara dua tingkat Apalagi, jika dia mencapai penilaian hidup tingkat kedua Keterampilan medis, keterampilan Feng Shui Dan kekuatannya akan naik tingkat pada saat bersamaan Hal itu sungguh menggiurkan Bab 39 Mencari seorang pria Pak Agam Bagaimana kondisiannya? Jangan khawatir Sebentar lagi dia bangun Tepat setelah dia menyelesaikan Pak Agam Bagaimana kondisiannya? Jangan khawatir Sebentar lagi dia bangun Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya Yana membuka matanya dalam keadaan linglung Dia mendapati dirinya tengah berbaring di pelukan Agam Bola matanya yang indah terbuka lebar Secara mengejutkan Lengan Agam digigit keras oleh Yana Membuat pria itu refleks tercekat dan menghirup nafas dalam-dalam Dasar bajingan Awas ya Kubunuh kamu Yana melompat bangun dan hendak mencubit leher Agam Dia adalah seorang gadis muda yang belum pernah jatuh cinta Dia telah hidup dengan keluguannya selama lebih dari 20 tahun Namun Hari ini semuanya dirusak oleh pria kurang ajar ini Aku akan mencikikmu bajingan Sampai kamu minta ampun kepada leluhurku Agam buru-buru bertanya Sakit kepalamu sudah hilang Tertegun Yana menepuk bagian belakang kepalanya Matanya yang indah dipenuhi kebingungan sekaligus kegembiraan Di masa lalu Ketika emosinya bergejolak hebat Dia selalu mengalami sakit kepala yang hebat diirinya oleh rasa sakit Gejala menyiksa ini belum hilang dan telah berlangsung selama lebih dari setengah tahun Tanpa diduga Akan datang hari di mana rasa sakitnya hilang semua Dan Yana merasa nyaman seperti terakhir kembali Menyaksikan keajaiban itu Norman tercengang dan bertanya Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau sering sakit kepala? Sembari menggigit bibirnya Yana menjawab dengan murung Kakek Aku sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan Dokter bilang penyebabnya terlalu banyak mengonsumsi minuman dingin Ceti tubuhku lemah Mereka hanya meresepkan obat penghilang rasa sakit untukku Dokter tidak becus Lihat saja nanti Kuhancurkan rumah sakitnya Sergah Norman dengan intonasi meninggi dan ekspresi dongko Tidak ada gunanya menghancurkan rumah sakit Dari sudut pandang medis mereka tidak tahu menahu perihara jarum Jelas Agam tidak sabar Norman melunak Dia tersenyum canggung dan berkata Yana Pak Agam telah menyelamatkanmu kali ini Sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih padanya Tidak mungkin Dia pembohong Kakek Jangan tertipu oleh dusta dan sikap sok baiknya Yana memiliki prasangka yang mendalam terhadap Agam Masih belum menerima kenyataan bahwa Agam telah mengobatinya Jangan berpuas diri Anggap saja ini seperti kucing buta yang menemukan tikus mati Hanya sebuah kebetulan belaka Ya, aku kucing buta Kamu si tikus mati Bah, kamu itu tikus matinya Oke, kalau aku tikus mati Maka kamu adalah kucing buta Kamu Mata indah Yana dipenuhi kebingungan Sementara bibirnya sedikit terbuka Dia kehabisan kata-kata dan tidak tahu bagaimana cara membalasnya Melihat ekspresi gadis itu Agam buru-buru menahan tawanya Sungguh Gadis ini benar-benar polos dan imut Norman membuyarkan lambunan Agam Bertanya Pak Agam Selanjutnya kita harus bagaimana? Tuang semua barang yang sudah kamu siapkan ke dalam wadah porselen dan rebus dengan kayu bakar Temukan orang-orang yang lahir di tahun ayam, dombah, sapi, dan anjing Minta mereka untuk mengambil porselen dan berjalan menyusuri jalan delapan arah dari atas gunung Setiap 10 langkah, tuangkan sesendok adonan ke tanah Masing-masing dari langkah tersebut akan menghabiskan sepanci adonan saat mereka tiba di kaki gunung Untuk sementara aura jahat dapat ditekan dengan metode ini Setelah tugasku selesai dengan jajaran 4 siruman, semua masalah akan selesai Norman menoleh menatap bawahannya Kemudian mereka segera mengerti dan lekas turun untuk melakukannya Aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku kali ini Entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu Semangat Norman membara Dia sampai ingin membungku kepada agam Tetapi pemuda itu buru-buru menghentikannya Tidak ada kata terlambat untuk berterima kasih ketika masalahnya benar-benar selesai Huh, kamu sengaja membuat kami bingung dan berpura-pura tenang Takutnya kamu akan menuntut harga selangit Gumam Yana di samping Norman Saat ini, Julian buru-buru pamit Pak Norman, ada sesuatu yang harus saya lakukan Izinkan saya pamit undur diri sekarang Pak Julian, terima kasih banyak atas bantuanmu Aku akan membayarmu dengan hadiah yang sudah kita sepakati Julian tidak memedulikan hadiah atau apapun Dia turun gunung dengan langkah tergesa-gesa Melihat Julian turun gunung dan menghilang dari pandangannya Agam menoleh kepada dua orang di belakangnya Pak Norman, untuk kedepannya jangan berhubungan lagi dengan orang itu Aku khawatir dia menyakitimu Julian adalah murid tertua Aditya Mahendra Seorang Master Feng Shui yang terkenal Beraninya kamu meragukan dia Yana menyeletuk dengan nada marah Agam menyipitkan mata lalu melepas jimat ungu dari leher Yana Ini adalah jimat keberuntungan yang diberikan Pak Aditya padaku Kembalikan padaku Yana sangat marah hingga bergegas untuk merebut kembali harta kesayangannya kembali Ini adalah jimat penelan jiwa Yang digunakan untuk merusak jiwa orang-orang Kamu hanya perlu memakainya selama seminggu Setelah itu emosi, keinginan, dan jiwamu akan sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang yang mengutukmu Kamu hanya akan menjadi boneka dengan kesadaran Tapi tanpa akal Saat dia mengatakan itu Yana mengangkat tangannya dan sinar matahari yang meningat langsung membakar jimat itu Jimat itu spontan menyala tanpa api dan mengeluarkan aroma busuk Jimat penelan jiwa adalah sejenis jimat jahat Jimat itu akan terbakar sendiri ketika terkena paparan matahari pada siang hari Apa kamu sudah sadar sekarang? Agam lambaikan tangannya dengan lembut Bebu hitam menghilang bersama angin Setelah tersadar dari keadaan kesurupan Aura permusuhan di mata Yana memudah Pak Agam? Ada apa ini sebenarnya? Norman mengernyi tidak percaya Pak Norman? Kamu belum sadar juga? Julian ini memiliki banyak muka Dia serigala berbulu domba Aku khawatir dia benar-benar penjahat Mungkin dia adalah dalang yang memanipulasi semua hal buruk ini Ujar Yaisi sambil tersenyum lembut Norman membuka mulutnya dan menjawab dengan senyum pahit Jika aku luput menyadari sesuatu yang salah Pengalaman hidupku sangat sia-sia Akan tetapi terlalu sulit bagiku membayangkan bahwa murid yang diajarkan oleh guru besar Aditya adalah seorang penipu yang sangat jahat Terlalu mustahil untuk dibayangkan Agam berkata dengan nada kalem Pak Norman? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya Seseorang telah menaruh ambisi terhadap tanah di bawah kakimu Dia ingin menggunakannya untuk mendirikan kesatuan pembangkitan langit Dan menyempurnakan ramuan roh bumi dengan esensi darah dan jiwa dari lima orang dengan lima elemen Ramuan roh bumi Norman menarik nafas dalam-dalam Meskipun Agam tidak mempraktikan sesuatu yang misterius Dia sedikit banyak mendengar tentang informasi yang berkaitan dengan itu Ramuan roh bumi yang rusak dijual di sebuah lelang misterius Harga mulanya mencapai 7 triliun rupiah Pada akhirnya dijual seharga 26 triliun rupiah Kejadian yang mengerikan adalah pria yang menghabiskan 26 triliun rupiah Untuk mendapatkan ramuan roh bumi terbunuh begitu dia meninggalkan pelelangan Nahas Orang yang mengambil ramuan roh bumi juga berakhir menderita Dia diserang dan mati dibunuh secara tragis di tangan orang lain Pada hari itu Banyak pendekar sakti meninggal dan terluka Perselisihan tidak berakhir sampai ramuan roh bumi secara tidak sengaja hancur dalam proses penjamretan Tidak aneh jika orang-orang ini melakukan hal buruk demi mendapatkan ramuan roh bumi Meskipun aku tidak memiliki bukti kuat untuk menunjukkan Juliana pelakunya Aku yakin berdasarkan pengamatanku selama ini Ada yang salah dengan orang itu serta jimat jahat yang dia berikan kepada Yana Jangan pernah mengendurkan kewaspadaan terhadap pelaku kejahatan Pak Norman seharusnya lebih berpengalaman daripada aku Norman terdiam Dia mengangguk dan menimpali dengan serius Aku akan mengawasinya Aku akan mengirim seseorang untuk memblokir Gunung Banuat dan melarang siapapun untuk mendekatinya Selain itu Aku akan menyelesaikan rekonstruksi pola sesegera mungkin Berjaga-jaga jika ada perubahan Sebelum beranjak Agam tidak lupa menyembuhkan Norman Dia adalah pria tertua di keluarga hari sekaligus yang pertama terpengaruh dampaknya Fungsi tubuhnya sudah menurun karena terkena dampak dari aura jahat dalam kulun waktu yang lama Agam menggunakan seperangkat metode terapi akupunktur untuk menghilangkan aura jahat Dan menggunakan penilaian hidup tingkat satu untuk membuatnya pulih Norman sangat gembira menyambut kesembuhannya Jika Agam tidak cepat-cepat menghentikannya Norman pasti sudah berlutut dan bersujud pada Agam Dalam perjalanan pulang Yesi bertanya dengan rasa ingin tahu Pak Norman ingin memberimu imbalan 2,8 triliun Kenapa kamu tidak menerimanya? Bahkan jika aku ingin mengambilnya Dia mungkin tidak benar-benar rela memberikannya padaku Agam mengedihkan bahunya dan melanjutkan berkata Selain itu, aku lebih peduli loyalitasnya padaku ketimbang uang Betul sekali Ada banyak kesempatan untuk menghasilkan uang Aku hanya berpikir Norman jarang berhutang budi besar terhadap seseorang Yesi tersenyum lembut dan berkata Kamu penuh perhitungan dan tidak terlihat seperti menantu idiot Setiap orang berubah Dan aku tidak seburuk sebelumnya Sahut Agam dengan senyum bercanda Ya, aku hampir lupa kamu memulai semuanya dari nol Dan membangun perusahaan senilai ratusan juta Hanya dalam 3 atau 4 tahun Jika aku jadi kamu Aku mungkin tidak mampu melakukannya Yesi mengedipkan matanya berusaha menggoda Kamu pasti bosan tinggal bersama keluarga pambudi Tidak tertarik mencoba yang lain Berhenti di sini Ada bus yang langsung menuju ke komunitas Seolah Agam tidak peduli apa yang dikatakan Yesi Dengan datar dia menunjuk ke pinggir jalan Ya, kamu sangat terburu-buru untuk melihat istrimu Kamu itu suami yang takut istri ya Yesi mengerai mobil dan berkata dengan wajah dingin Turun Baiklah Karena kamu telah menunjukkan sesuatu yang besar padaku Lain kali aku akan traktir makan malam Ujar Agam sembari mengusap hidungnya Yesi memutar matanya dan berkata Siapa peduli Cepat turun Jangan halangi aku mencari seorang pria Setelah diusir dari mobil Agam melihat Yesi melaju pergi membawa senyuman pahit di wajah Benar dugaannya Tidak peduli wanita macam apa Jika sedang murka Pasti akan bertindak sama Bab 40 Benar-benar pengecut Agam banyak membantu Norman kali ini Sehingga proyek rekonstruksi di kota tua akan jatuh kepada keluarga pambudi Norman bahkan menyampaikan bahwa Dia akan berusaha melakukan yang terbaik Untuk bekerja sama dengan keluarga pambudi Meskipun harus menentang asosiasi sumber dalahan Ini semua sebab kepercayaan diri dari sang raja properti Selama hal tersebut berhubungan dengan properti Tak ada seorang pun di kota primadona yang dapat mengalahkannya Baiklah Aku tidak menyangka bila Norman Si raja properti akan bekerja sama dengan kita Dengan begini keluarga pambudi tak akan terkalahkan Di dalam vila Nyonya Miati sedang duduk di sofa Sambil memegang tongkat di tangannya Wajahnya bersemu memerah Tetapi dia tidak terlihat seperti memiliki gejala penyakit Ketika dia mendengar kabar perihal keluarga Haris akan bekerja sama dengannya Rasanya dipingang atau sakit kepala yang dideritanya langsung menghilang Dia pun bergegas meninggalkan rumah sakit untuk memimpin situasi secara keseluruhan Bu Ini adalah berkah atas pengabdianmu Budha memberkati keluarga pambudi Ujar putri senang Dia adalah orang yang paling menginginkan Nyonya Miati untuk meninggalkan rumah sakit Nyonya Miati selalu memperjuangkan hak-hak perempuan Dia meyakini bahwa perempuan itu harus bertanggung jawab atas keluarga Jeti Selama Nyonya Miati belum meninggal dunia Seluruh keluarga pambudi akan tetap bergantung pada keputusannya Citra Apa yang Pak Yoga katakan? Beritahu kami Ucap Nyonya Miati dengan senyum yang ramah Yoga adalah keponakan dari Norman dan merupakan orang kepercayaan kedua di keluarga Haris Setelah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama Yoga pun menuntut untuk mendiskusikan segala detailnya dengan Citra Samyo menata ponsel dengan perasaan linglung Lantas Citra buru-buru menegakkan posisi duduknya Seraya berkata Yoga menyukai potensi pengembangan dari keluarga pambudi dan bersedia untuk menjadi mitra terdekat kita Dia tidak hanya akan membawa kita ke pelelangan Tapi juga meminjamkan uang sejumlah 616 miliar tanpa bunga Supaya bisa membantu kita menempati pangsa pasar tertentu sesegera mungkin Nyonya Miati Jaya Beserta yang lainnya merasa sangat antusias Pengembangan properti dan proyek rekonstruksi kota tua adalah masalah pembakaran uang Pada awalnya mereka khawatir perihal kekurangan dana Dan jika lo mereka berinvestasi dengan gegabah Maka peluang kehilangan uang juga akan lebih besar Mereka benar-benar tidak menduga jika keluarga Haris akan bermurah hati meminjamkan uang sebanyak 616 miliar rupiah Kepada keluarga pambudi sekaligus Ini artinya Keluarga pambudi bisa menjadi gadat endepan dan hanya perlu menunggu pembayaran Benar-benar kesepakatan yang bagus Bagaimana bisa keluarga Haris begitu murah hati? Apakah ini jebakan? Irma berujar dengan nada yang aneh Citra Apakah kamu secara pribadi membuat kesepakatan khusus dengan yoga? Dia kan? Jangan marah Ini bukan apa-apa Aku pun percaya bahwa tak ada seorang pun yang akan bergosip tentang itu Haha Citra Irma benar Usia yoga memang lebih dari 40 tahun Tapi istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu Rasanya masuk akal bila ada sesuatu di antara kalian berdua Selain itu, tidak masalahkan jika pria lebih tua daripada wanita Aku yakin orang tuamu pun akan mendukung Ucap nyonya miati sambil menyunggingkan seolah senyum Keluarga Haris Chow lebih berkuasa daripada keluarga Tanjung Jika keduanya menikah, maka mereka akan membawa kemuliaan bagi para leluhur Aku mendukungmu Ini adalah impianku untuk menikahi putriku dengan yoga Chahia berujar gembira sambil mengangguk berulang kali Seketika tawa di ruang tamu pun menghilang Ternyata Agam sudah kembali Semua orang menatap Agam dengan pandangan tak suka Chahia pun memaki Siapa yang mengizinkanmu masuk kemari? Keluar Ini rumah Citra Paman tidak berhak mengusirku Agam berujar dengan tenang Berani-beraninya kamu bicara seperti ini padaku Chahia mengebrak meja dengan penuh emosi Agam Berani-beraninya kamu pulang kemari Kalau bukan kamu yang memukul Libyan Bagaimana bisa keluarga Pambudi JT tertimpa banyak masalah? Keluar dari sini Chahia sedang menyeleksi menantu di dalam hatinya Dia pun merasa tidak suka melihat Agam yang tak berguna Duduklah di sebelahku Citra tidak meminta Agam untuk pergi ataupun naik ke lantai atas Justru dia meminta Agam untuk duduk di sebelahnya Hal itu pun secara tidak langsung menyiratkan bahwa Agam memiliki posisi di dalam keluarga Pambudi Jaya berkata Citra, kamu ini cukup bodoh juga sih? Apakah melindungi pecundang tanpa ambisi seperti dia ini setimpal? Mungkin kamu tidak tahu Ketika Yoga datang untuk membicarakan kerjasama Citra Jaya berkata Citra, kamu ini cukup bodoh juga sih? Apakah melindungi pecundang tanpa ambisi seperti dia ini setimpal? Mungkin kamu tidak tahu Ketika Yoga datang untuk membicarakan kerjasama Citra juga ingin mengajak Agam menghadiri pertemuan itu Tapi dia justru melarikan diri Padahal ini adalah kesempatan yang bagus Tidak semua orang bisa bertemu dengan orang besar seperti Yoga dan dia malah menyerah Bukankah menurutmu itu memalukan? Dasar pecundang Benar-benar pengecut Kami merasa malu karena ada pria seperti itu di keluarga kami Dia bahkan tak pernah kapok Pria tanpa ambisi adalah pecundang Dia ditadirkan untuk hidup di bawah belas kasihan orang lain Para kerabat pun mencibir dan mencemoh Agam Cahaya melompat Menunjuk ke arah Agam dan juga memakinya Memalukan Aku bahkan lebih suka memelihara anjing daripada memeliharamu Aku yang mengajak keluarga Haris untuk bekerja sama dengan kita Timpal Agam dengan tenang Dalam sekejap, seluruh Allah pun menjadi suni senyap Beberapa detik kemudian Seseorang tertawa dan membuat yang lainnya ikut tertawa terbahak-bahak Bagaimana bisa kamu mengatakan hal semacam itu tanpa melihat kondisimu sendiri? Kamu mengajak keluarga Haris Apa kamu pantas melakukan itu? Kamu bahkan tidak pantas menjadi anjing keluarga Pambudi Apalagi keluarga Haris Agam merasa konyol tetapi tak berdaya Benar saja Prasangka buruk di hati orang lain itu layaknya sebuah gunung Sulit untuk dihilangkan Kesan diri Agam yang dikenal tidak berguna sudah mengakar kuat di dalam hati mereka Jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang Justru hal itu akan menyebabkan terjadinya pengucilan yang lebih parah lagi Melihat Agam yang membual Citra merasa lelah dan kecewa Bagaimana bisa Agam mengucapkan kata-kata semacam itu? Apa dia tidak punya rasa malu? Kita akan secara resmi bernegosiasi dengan keluarga Haris besok pagi Saat itu terjadi Kita harus menunjukkan ketulusan kita Jeti Jangan sia-siakan kesempatan baik ini Untuk membangkitkan keluarga Pambudi Mionya Miati menatap sengit ke arah Agam dan beruja Tetaplah di rumah dan jangan pergi kemana-mana Agar kamu tak merusak hal-hal baik dari keluarga Pambudi Aku memperingatkanmu Kalau kamu berani keluar rumah Aku tidak akan segan-segan mematahkan kakimu Para kerabat yang lain memandang Agam dengan penuh ejekan Cahaya sendiri tak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya pada Agam Di gedung keberuntungan Bian duduk di kantor pimpinan bersama seorang wanita cantik dan genit di kakinya Dan membiarkannya bermain-main Membayangkan bahwa wanita yang ada di kakinya adalah Citra Raut wajahnya tampak cabur Dia telah memerintahkan asosiasi sumber dalahan untuk memboikot keluarga Pambudi Dengan begitu membuat keluarga Pambudi menemui jalan buntu Dan jatuh bangkrut dalam beberapa hari Dia bahkan berpikir bahwa Citra tidak akan bisa bertahan lama Hingga Citra akan menanggalkan pakaiannya malam ini Untuk berlutut memohon belas kasihan padanya Pada saat itu ponselnya pun berdering Beberapa detik kemudian Senyum di wajahnya membeku seketika Sial Bian sangat marah sehingga dia menghancurkan ponselnya ke lantai Wanita cantik itu sangat ketakutan sehingga dia tergesa tegas berlutut di lantai Tidak berani untuk bergerak Citra, dasar jalan Kupikir kamu polos Ternyata kamu mengincar yoga Tunggu dan lihatlah Aku punya seratus cara untuk membuatmu gagal Dan begitu saatnya tiba Aku akan menyiksamu sampai mati Jalan Dian sangat marah Dia pun menekan leher wanita itu ke lantai dan berujar dengan sanga Mulai sekarang Kamu adalah Citra Ayo Berita kerja sama antara keluarga Pambudi dan keluarga Haris menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota Primadona Semua klan yang ada di kota Primadona sangat antusias Keluarga Haris berada di urutan kedua setelah keluarga Baskara Mereka juga merupakan penguasa properti di kota Primadona dan daerah sekitarnya Jika seseorang dapat bekerja sama dengan keluarga Haris Maka dia tidak hanya akan mendapat keuntungan melainkan reputasi Selain itu statusnya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Keuntungannya begitu menggiurkan Meskipun keluarga Haris tidak tertarik pada mereka Tetap saja mereka telah membuat berbagai proposal kerjasama sepanjang malam Mencoba mengambil alih proyek dari tangan keluarga Pambudi Kesokan harinya Keluarga Pambudi berangkat lebih awal ke gedung emas Namun Perjalanan mereka terblokir oleh lalu lintas sepanjang 1,5 km jauhnya dari gedung emas Ketika mereka akhirnya berjalan ke bawah Mereka pun mendapati berbagai macam mobil mewah Yang sudah terpakir di sana Para pemimpin keluarga dan para pengawal juga berkumpul di sini Saling berdesakan dalam arus yang kencang Apa yang terjadi? Beberapa pengawal dan klan yang biasanya meremehkan keluarga Pambudi pun datang Sepertinya mereka ada di sini karena proyek itu Nyonya Miyati dan yang lainnya merasa malu Dalam hal kuasa dan kekuatan Keluarga Pambudi sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang Jika mereka mencegat yoga di pintu Maka kerjasama mereka akan hancur Bajingan ini semakin lama semakin tidak tahu malu Ini adalah wilayah keluarga Pambudi Tapi mereka berlagak seperti ada di halaman belakang mereka sendiri Bu, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengusir mereka semua? Mengusir mereka? Apa kamu ingin mati? Para keluarga dan pengawal ini bahkan lebih berkuasa daripada kita Apa kamu berani berselisih dengan mereka? Semua orang tertegun mendengar perkataannya Satu persatu hanya bisa menghela nafas Seekor harimau tunggal tidak bisa menahan kawanan serijalah Dan lagi keluarga Pambudi bukanlah seekor harimau Apabila proyek itu diambil alih Maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa Selain menggertakan gigi dan juga menelan ludah mereka sendiri Cucuku tersayang Kamu telah melihat sendiri betapa sengitnya persaingan ini Bukan? Ketika kamu bertemu lagi dengan yoga Kamu harus bersikap lebih perhatian Setidaknya, buat dia menyukaimu Sebaliknya, untuk apa mereka bekerja sama denganmu? Jangan menolak Jika tidak, kerjasama ini akan gagal Kalau sampai itu terjadi nasib keluarga Pambudi juga akan berakhir Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan pada orang tuamu dan juga kakekmu? Citra gemetar dengan kesedihan yang terpancar di matanya yang indah Nyonya Miyati beruja Kakekmu sangat menyayangimu Sebelum dia meninggal Dia mewariskan beberapa bisnis keluarga padamu Terlepas dari penolakan semua orang Dia berharap kamu bisa memimpin keluarga Pambudi menuju kejayaan kelak Sekarang semuanya sudah siap Seharusnya kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk keluarga Pambudi Kalau tidak Apa kamu merasa pantas mendapatkan kasih sayang dari kakekmu? Citra mengepalkan tangannya lantaran tidak tahu bagaimana harus menanggapinya Meskipun dia sangat ingin mengelak Bab 41 Kerjasama yang kompak Seseorang yang berada di tengah-tengah kerumunan itu berteriak Menarik perhatian kerumunan orang di sekitarnya Ini dia Yoga telah datang Seketika Para bangsawan langsung berlarian keluar Tanpa memedulikan cita mereka Bahkan Keluarga Pambudi pun ikut tercengang dengan kedatangannya Haruskah kita pergi ke sana untuk melihat? Anggota keluarga Pambudi terdiam bimbang Tidak ada satupun yang berani mengambil keputusan Jika mereka pergi ke sana Mereka takut akan meninggalkan kesan buruk pada yoga Sekarang Bukanlah saat yang tepat untuk terburu-buru Sementara mereka ragu-ragu untuk pergi atau tetap di sana Kerumunan lain sudah mendahului mereka Mengejar yoga Hal ini justru semakin membuat mereka merasa menyesal Ternyata benar Keragu-raguan akan mengarah pada kegagalan Agam saat itu sudah membersihkan rumah Ada dua pengawal di luar rumah yang menjaganya Khawatir kalau-kalau Agam akan kabur keluar dan membuat masalah Meski dikawal ketat Agam tak terlihat kecewa Dia bahkan menghibur diri dengan menyenandungkan sebuah lagu sambil mengepel lantai Di tengah senandungnya Tiba-tiba ada telepon masuk dari Norman Pak Agam Yoga telah tiba di gedung emas Anda sedang di mana sekarang? Saya akan memintanya untuk langsung menemui Anda Kata Norman dengan sopan Semakin lama waktu yang dihabiskan Akan semakin besar Feng Shui yang ia rasakan Ia mulai menyadari Setelah kembali dari gunung Banuat kemarin Nasib buruknya langsung hilang dan kabar baik mulai berdatangan satu persatu Saat dia kembali ke ruangan itu Bayangan dingin kehidupan masa lalu seolah lenyap Berganti dengan suasana yang lebih hangat Semalam Dia bahkan tertidur dengan nyenyak Malam itu layaknya malam yang paling nyaman baginya di antara malam-malam sebelumnya Ia kembali mengingat bagaimana Agam telah menyelamatkan nyawa kakek dan cucunya Rasanya tidak akan cukup jika mengungkapkan rasa terima kasihnya hanya dengan kata-kata Aku sedang tidak disana Kamu bisa membuat keputusan apapun yang kamu mau Tetapi kurasa aku harus mengingatkanmu akan suatu hal Silakan Norman langsung menahan napas Aku harap kamu dapat bekerja sama dengan Citra Pambudi Alih-alih dengan keluarga Pambudi Saya mengerti Norman sama sekali tidak terkejut Seolah ia sepemikiran dengan Agam Bagaimanapun juga Norman sudah mengulih hubungan antara Agam dan keluarga Pambudi Sehingga ia cukup memahami situasinya Jika bukan karena Citra Agam tentu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Pambudi Di dalam mobil Yoga menjawab telepon dari Norman Sekretaris di sampingnya sampai bingung akan pertemuan nanti Ia merasa seperti berada di alam mimpi Keluarga Haris datang untuk bekerja sama dengan keluarga Pambudi Bahkan putra keluarga Haris Yaitu Yogalah yang akan datang secara pribadi Untuk membahas kerjasama ini secara langsung Terlebih lagi Bahkan kepala keluarga Haris Yaitu Norman terlibat di dalamnya Orang awam yang tidak mengetahui semuanya mungkin akan berpikir Bahwa pertemuan itu akan membicarakan bisnis yang besar Baiklah Saatnya turun dari mobil Yoga menarik nafas dalam-dalam dan segera turun dari mobilnya Sudah lama sekali kita tidak bertemu Pak Yoga Saya sangat beruntung dapat bertemu dengan Anda lagi Sekelompok orang berdesakan mengerumuni mereka Masing-masing mencodongkan kepalanya Mencoba memperlihatkan wajah seolah khawatir Yoga tidak melihatnya Sekretaris mencoba membuatkan jalan untuk Yoga di tengah kerumunan Dan berkata Permisi Misa tolong beri jalan Pak Yoga Saya Winda Seorang jurnalis dari Surat Kabar Primadona Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat mewawancarai Anda secara langsung Apakah Anda di sini untuk membangun kerjasama dengan grup emas? Seorang reporter datang menghampiri dan bertanya kepada Yoga Dengan membawa kamera serta mikrofon yang dicondongkan ke arahnya Yoga menganggup dan memberikan penjelasan Kemarin, kami melakukan sebuah rapat tertutup dan hari ini saya datang untuk membahas kerjasama secara lebih rinci Semua orang yang mengerumuninya terkejut mendengar pengakuan Yoga Sungguh tidak pernah disangka Keluarga Pak Mudi tentu sangat beruntung telah mendapatkan dukungan dari Yoga Reporter itu menyipitkan matanya seolah tak percaya dan melanjutkan bertanya Meskipun saya bukan seorang pebisnis, tetapi saya cukup mengikuti beritanya Bukankah Anda tahu bahwa grup emas mengalami krisis utang beberapa hari yang lalu? Bahkan grup ini tersandung kasus penjualan obat palsu dan penipuan pelanggan Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda perlu bekerja sama dengan perusahaan yang tidak bermoral seperti ini? Semua orang yang hadir di sana sangat antusias mendengarnya Jika keluarga Pak Mudi gagal memanfaatkan peluang ini Mereka harus mendapatkan kesempatan lain sebagai gantinya Mendengar pertanyaan tajam dari reporter itu Ekspresi wajah anggota keluarga Pak Mudi seketika berubah drastis Nyonya miyati sampai gemetar selaya menahan amarahnya Kurang aja Beraninya reporter itu bicara omong kosong Usir dia dari sini sekarang juga Nyonya, tenanglah Dia reporter dari media resmi Kita tidak bisa sembarangan mengusirnya Pasti ada yang menyuruhnya menanyakan pertanyaan semacam itu Mungkin keluarga Tanjung adalah dalangnya Di luar sana banyak orang yang sedang menunggu momen di mana kita mempermalukan diri kita sendiri Jeti, jika kita gegabah pergi ke sana sekarang Hasil pertemuan hari ini mungkin akan kacau Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah menurutmu kita harus diam dan membiarkan orang lain memfitnah kita? Semua orang di ruangan itu terdiam Tentu saja mereka takut untuk menjawab Karena siapapun yang berani menjawab pada akhirnya akan disalahkan Yoga tersenyum tipis mendengar pertanyaan reporter itu Tidak dapat dihindari bagi suatu bisnis untuk membuat kesalahan Kami tidak terlalu peduli dengan kekuatan mereka saat ini Kami lebih peduli pada potensi pengembangannya di masa depan Dan saya percaya bahwa mereka sudah siap untuk itu Sontak, kerumunan reporter menjadi gempar Tampaknya keluarga Haris dan keluarga Pambudi telah saling membongkar jati diri mereka Keluarga Haris terlihat berusaha sebaik mungkin untuk menyanjung keluarga Pambudi Orang-orang yang mendengarnya menjadi penasaran Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Pambudi terhadap Yoga? Kerjasama ini benar-benar konyo Sebelum kerumunan reporter mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi Sekretaris bergegas memerintahkan pengawal untuk menyingkirkan kerumunan Setelah keluar dari kerumunan Yoga segera menghampiri keluarga Pambudi Nyonya Miyati menyambutnya dengan penuh antusias Senang bisa bertemu denganmu, Pak Yoga Sama-sama, jawab Yoga singkat Ia benar-benar linglung Dia sekilas mengamati kerumunan tadi Dan dengan cepat menemukan Citra yang masih terhimpit di tengah kerumunan Yoga tersadar dan mencoba memperbaiki ucapannya barusan Hai, Nyonya Miyati Senang juga bisa bertemu dengan Anda lagi Yoga segera berjalan menghampiri Citra yang baru berhasil keluar dari kerumunan Citra pun membungkuk sedikit padanya untuk menyapa Kemarin, Yoga dikirim untuk menjalin kerjasama dengan keluarga Pambudi Dia awalnya hanya berpikir bahwa itu adalah kebutuhan strategis pemimpin keluarga untuk memperlakukan keluarga Pambudi dengan setara Namun, ketika dia menyelidiki kebenarannya Ia menyadari betapa kuatnya pengaruh agam Tidak aneh jika semalam tidurnya tidak nyenyak Dia terus mengingat-ingat dalam benaknya Khawatir lalai dan mengabaikan Citra Keluarga Pambudi kembali tercengang Bagaimana tidak Yoga terlihat begitu sopan kepada Citra yang merupakan juniornya Dia justru tak sesopan itu pada Nyonya Miyati yang merupakan tokoh senior Bukan hanya orang yang menonton Bahkan Citra sendiri pun tercengang Mereka memang sempat bertemu kemarin dan berbincang Tetapi hari ini, sepertinya Yoga menatapnya dengan kekaguman yang jauh lebih dalam dibanding hari kemarin Benar sekali, itu adalah tatapan kagum dengan seperci ketakutan Itu pasti hanya sekadar ilusi saja Citra tidak terlalu ambil pusing Pak Yoga, suatu kehormatan besar bagi kami Bisa bersama dengan Anda hari ini Kehadiran Anda adalah keberuntungan bagi kami Chaya membungkuk mencoba mengambil hati Yoga Kerja sama bisnis dilakukan karena saling menguntungkan Tidak bisa dibangun di atas landasan perasaan Yoga terus mengingat kata-kata tuannya Dia tidak ingin mengungkapkan identitas agam Juga tidak ingin keluarga Pambudi menemukan kejanggalan Oleh karena itu Dia mengubah lagi sikapnya menjadi sedikit dingin seperti biasanya Keluarga Pambudi menjadi lebih semangat lagi mendengar Chaya melontarkan sanjungan itu pada Yoga Sikap Yoga yang tak banyak basa-basi dan bicara secukupnya menunjukkan Bahwa dia benar-benar datang kemari untuk membicarakan kerja sama bisnis Dengan situasi sekarang Kerja sama antara kedua belah pihak keluarga tinggal beberapa langkah lagi sebelum ditetapkan Diiringi oleh sekelompok orang Yoga datang ke ruang pertemuan di lantai atas gedung Pak Yoga Ini adalah proposal rencana kerja sama dari kami Silahkan dilihat Ucap Citra Ketika dia hendak berdiri dan menyerahkan proposal Chaya menyambarnya dan langsung memberikannya kepada Yoga Setiap orang yang hadir pasti menyadari gelakan halus Chaya Chaya ingin mengambil keuntungan dari kerja keras Citra Tak terkecuali Yoga Tentu ia juga menyadari gelagat Chaya Sambil memicinkan matanya Ia melirik proposal itu dan mengangguk-angguk Desainya sangat masuk akal dan keuntungan kedua belah pihak juga sudah diperhitungkan Sepertinya kamu sungguh-sungguh kali ini Anda terlalu memuji Saya mengerjakannya dalam semalam Mungkin saja ada beberapa kesalahan Mohon beri saya saran Oh begitu? Jeti kamu yang membuat proposal ini? Lumayan Yoga menyunggingkan senyum di wajahnya Chaya tampak sangat gembira mendengar sanjungan Yoga Nyonya Miyati mengangguk sambil tersenyum Dia pikir Putranya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk grup emas Citra mengepalkan tinjunya sambil menahan kesal Proposal itu sepenuhnya disiapkan olehnya dan tidak ada hubungannya dengan Chaya Nyonya Miyati menyela dengan isyarat batuk Ia berusaha menghalangi rencana Citra untuk melawan Terpaksa akhirnya Citra mengalah Ia duduk kembali dan hanya bisa mengeluh dalam hati Sebenarnya tidak ada masalah dengan rencana dalam proposal ini Kurasa kerja sama ini bisa ditanda tangani kapan saja Ucap Yoga sambil menyipitkan mata Anggota keluarga pembudi sangat gembira mendengarnya Terutama Chaya Bahkan karena terlalu bersemangat Ia hampir ingin melompat ke girangan Asalkan mereka menanda tangani kontrak kerja sama ini Keluarga pembudi pasti akan bangkit lagi suatu hari nanti Namun, jika ingin lanjut menanda tangani kontrak Kami hanya bersedia menanda tanganinya dengan Eva Dekor Lanjut Yun Chang tiba-tiba Ucapannya barusan membuat seluruh ruang rapat menjadi sunyi senyap Eva Dekor adalah perusahaan dekorasi interior dan eksterior yang didirikan oleh Citra ketika masih kuliah dulu Perusahaan itu terbilang sangat kecil Dengan total staff berkisar 20 hingga 30 orang saja Bahkan keuntungan tahunan Eva Dekor hanya sekitar 980 juta Di mata seluruh keluarga pembudi Eva Dekor terdengar sepele Meski demikian Ucapan Yoga tadi membuat Yonya Miyati Jaya Beserta yang lainnya menjadi cemas Kecemasan mereka memiliki alasan yakni Eva Dekor sepenuhnya merupakan bisnis milik Citra Jika Yoga menanda tangani kontrak dengannya Semua keuntungan akan menjadi milik Citra Yang tidak ada hubungannya dengan keluarga pembudi Bahkan bisa jati mereka tidak akan dapat sepeserpun Keuntungan dari kontrak kerjasama ini Bila tanda tangan kontrak dilakukan dengan Eva Dekor Maka Yonya Miyati dan Jaya tidak bisa mendapatkan dividen Dan semua kuasa berada di tangan Citra Pak Yoga Apakah Anda tidak keliru? Setelah menelan ludah Jaya buru-buru menyelah Eva Dekor adalah perusahaan startup yang sangat kecil Dengan modal tipis serta sedikit keuntungan Tentu tidak pantas sama sekali untuk disandingkan Menurut penyelidikan kami Eva Dekor memiliki potensi pengembangan yang besar Meskipun keuntungannya sekarang tidak banyak Di sisi lain keuntungannya juga terus tumbuh setiap tahunnya Eva Dekor memiliki ruang pengembangan yang baik Selain itu Eva Dekor adalah satu-satunya perusahaan dari keluarga pembudi Yang terkait dengan properti Hal ini akan sangat membantu untuk transformasi bisnis Serta penawaran kami Perkataan Yoga tadi menegaskan bahwa Ia tidak terpengaruh sama sekali dengan pembelanja Yoga bahkan tersenyum pada sekretaris di sebelahnya dan berkata Selain itu, nama Eva Dekor juga terdengar bagus, kan? Kalian perlu tahu bahwa kami telah melakukan penyelidikan umum sebelum datang kemari Kebanyakan orang yang kami temui memiliki kesan yang baik dengan perusahaan Eva Dekor Jenis bisnis ini juga sangat cocok untuk kehidupan perkotaan yang bergelak cepat Dan mengarah ke gaya hidup kelas atas Sekretaris menanggapi dengan anggukan setuju Namun, manajemen Eva Dekor masih berantakan Akan butuh waktu lama untuk mengintegrasikannya dalam proyek kerjasama ini Selain itu, kualitas personel internalnya juga buruk Bahkan kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang baru lulus sebelum lama ini Saya memiliki perusahaan yang sangat cocok untuk kerjasama kita Apakah Anda ingin memutuskannya setelah melihat perbandingan dengan perusahaan yang saya usulkan? Yoga berujar dengan terkejut Bagus sekali Meskipun para mahasiswa itu tidak memiliki banyak pengalaman Mereka adalah karyawan yang patuh dan mudah dikelola Aku akan menempatkan beberapa pegawai yang berpengalaman untuk membantu mereka nantinya Aku percaya bahwa mereka akan dengan cepat beradaptasi Sepertinya aku akan lebih terpuaskan dengan Eva Dekor Jaya benar-benar tak percaya dengan tutur kata yang Yoga lontarkan Ia bahkan ingin menampar dirinya sendiri Nyonya Miyati segera berdiri dan berkata Pak Yoga, seperti kata pepatah Anda tidak dapat meletakkan semua telur dalam satu keranjang Bukankah kita dapat membagi investasi ke beberapa perusahaan untuk kontrak kerjasama kita? Kita bisa pilih beberapa yang akan memberikan keuntungan Mata anggota keluarga Pamudi kembali berbina Nyonya Miyati memang penuh dengan tipu daa Dia terbukti bisa mengurangi rasa malu mereka dengan sepatah kata Tidak bisa Tolak Yoga terus terang Mengapa begitu? Nyonya Miyati bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Kalian sungguh tidak tahu alasannya Wajah Yoga menjadi muram Lantas menjelaskan dengan dingin Benarkah kalian menjual obat-obatan palsu? Benarkah kalian terlibat dalam dunia kriminal dan menerima suap? Benarkah kalian menipu dan memukuli warga sipil? Apakah kalian pikir hal-hal ini tidak akan memengaruhi keuntungan? Setiap tuduhan kejahatan akan meninggalkan catatan serta jejak buruk Hal itu hanya akan meningkatkan risiko hukum Tentu saja akan sangat merugikan pengembangan proyek properti Terima kasih telah menonton!